Intro Dalam kurun waktu 10 hari, Subdit 2 Direkturat Reserse Narkoba Polda Sumut berhasil membongkar jaringan pengedar narkoba internasional. 14 orang tersangka berhasil ditangkap petugas, dan 2 diantaranya yaitu Oknum Polisi. 2 Oknum Polisi tersebut, salah satunya berinisial BS, merupakan perwira berpangkat AKP dan saat ini menjabat sebagai Kapolsek di jajaran Polresnya Selatan dan rekannya berinisial YMS berpangkat Brigadir. Saya ingin berpengaruh sekitar hari ini, saya mau jelaskan bahwa ada pengungkapan kasus tindak-tindakan narkotika kolom 1 jenis 1 yang total jumlahnya adalah 38 kilogram. Dengan jaringan sindikas internasional negara Malaysia, Indonesia, yang khususnya berada di wilayah Selatan Utara. Ini dilakukan pada tanggal 25 November sampai dengan 5 Desember. Sedangkan salah satu tersangka lainnya berinisial MDS terpaksa ditembak mati petugas karena berusaha kabur dan melawan petugas saat akan ditangkap. MDS juga diketahui sebagai bandar besar narkoba di Tanjung Balai. Sementara tiga tersangka lainnya dilumpukan dengan timah panas di bagian kaki. Keempat belas tersangka tersebut ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda di kawasan Sumatera Utara. Jaringan sindikat peredaran narkoba internasional ini dikendalikan oleh bandar besar narkoba dari negeri jiran atau Malaysia. Menurut Direkturat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Kombes Paul Hendrik Marpaung, dari tangan ke-14 tersangka petugas berhasil menyinta 38 kg sabu dan satu pucuk senjata air softgun. Barang haram tersebut dikirim dari Cina dan masuk ke Indonesia melalui jalur Malaysia, Taiwan maupun Singapura. Pihaknya telah melakukan penyelidikan selama tiga minggu dan akhirnya penangkapan pertama kalinya 6 kg sabu dikembangkan hingga akhirnya dapat total seberat 38 kg sabu. Semuanya saling terkait, di mana dari 14 tersangka ada dua oknum polisi dan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Karena saat dilakukan penangkapan, kedua oknum polisi tersebut bersama pemilik barang. Namun yang bersangkutan sudah tidak bisa bergerak kembali, kami lakukan pelumpuhan oleh para tersangka. Dan kemudian kami menemukan sepucuk softgun atau senjata api, saya ulangi, senjata softgun. Softgun ini menggunakan kekuatan gas. Namun pelurunya adalah seperti krimis itu apa? Mimis. Gotri. Ini kalau jarak 2 meter, 3 meter juga mematikan. Kalau tepat pada sasaran juga mematikan. Ini yang kami prolek. Nah ini pemilik barang yang berjumlah 15 kilogram yang jaringannya ke seluruh 38 kilogram ini. Oh bos besar. Bos besar. Akibat perbuatannya, kedua oknum polisi tersebut telah melanggar etika. Karena telah berada di luar wilayah hukumnya tanpa izin dan terancam hukuman pemacatan secara tidak hormat. Sementara itu, petugas kepolisian masih terus mendalami kasus penangkapan 38 kilogram sabu tersebut guna menangkap pelaku utama bandar narkoba yang memasok barang haram itu ke Indonesia. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.